ada kemauan, insya Allah seribu jalan akan kita tempuh kalau kita males, ya seribu alasan yang akan kita utarakan ini kan kendaraan ada empat, ini kan dari kambing semua motor, terutama ya motor ya kita mah ya sekelas-kelasnya motor terutama faktor ekonomi lagi collab begini sih, gak ada penghasilan ya memang itulah faktor utama selamat malam para peternak dimanapun anda berada salam jumpa kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan kesehatan selalu bersama kita dan pernah kambingnya sesuai dengan apa yang kita harapkan oke, lor kali ini saya berkunjung kembali memenuhi permintaan dari banyak teman untuk mereview kandang kambingnya kang rojak jadi hari ini saya penuh ini ini orang kang kang assalamualaikum kang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya sehat kang alhamdulillah sehat abis ngasih pakan kang abis ngasih pakan sekarang ini si beliau kang rojak kalau alamatnya kang siapa tahu ada yang lupa alamatnya dusun taman harum desa ruguk kecamatan ketapang lampung selatan oke ini teman-teman misalnya kalau mau belajar kalau mau cari kambing disini juga bisa sama kang rojak ahlinya peternak kambing oke habis pemberian pakan sore hari kang rojak gimana untuk pakan nih sekarang ini pakan dulu sekarang untuk sistem pakan sekarang alhamdulillah lagi melimpah sekarang yang dulu pakan kering sekarang pakan hijau royor jadi kalau ngarit sekarang cukup berapa ini kang cuman kalau sekarang ngaritnya harus banyak ini harus banyak harus banyak karena rumput muda jadi harus Porsinya harus banyak sekarang jadi kurang apakur orang kenyang gitu kurang mengenyangkan jadi mudah lapar lagi apa mungkin terlalu enak apa bagaimana ya hidup tadi nya makan jerami kering makan keon kering sekarang nih lagi makan yang ijo royor royor żyroyo makmur kambingnya sekarang makmur nanti kalau kambingnya makmur kan bisa memakmurkan peternaknya mudah-mudahan bisa memakmurkan full hijauan full hijauan full hijauan full pakan alam tanpa fermentasi juga pakan tambahan tanpa ada pakan apapun asli full ngarit karena sekarang nih alhamdulillah alam menyediakan pakan untuk ternak ini melimpah ruah alhamdulillah terus gimana perkembangan ternak kambingnya ya alhamdulillah kalau dari kambing sih ya termasuknya ya sekarang ini termasuknya berkurang agak banyak ini biasa yang dulu kambingnya suruh bertahan hidup sekarang kambingnya untuk orangnya yang biar bertahan hidup karena untuk segi ekonomi musim-musim sekarang ini lagi musim-musim collab ini musim peceklik musim peceklik jadi ya inilah kegunaannya kita ternak ini ya inilah namanya tani kalau tani ini memang pasangannya harus berternak berternak ya karena masa tani itu memang ada masa rehat gak ada penghasilan apapun betul-betul karena iklim kan ya karena iklim bener ya memang udah musiman tiap-tiap musim ini memang petani itu memang harus punya jodohnya itu pasangannya itu ternak karena kalau tani gak sembari ternak ketika sekarang kayak musim sekarang ini dari pertanian gak ada penghasilan ya alhamdulillah untuk menambah ekonomi untuk ngebul dapur ini ya alhamdulillah tapi kalau kayak Kang Roja kan paling tidak itu kan tidak nyari-nyari kerjaan tapi bisa apa ya bisa ya itulah makanya untuk anak-anak muda nih kita jangan terobsesi susah cari kerjaan bener-bener karena kita nih sebenarnya yang bisa menciptakan lapangan kerja sendiri kok keren-keren jangan terobsesi wah kita harus lulusan SSS akhirnya sangat susah sekali makanya jangan terobsesi dengan SS lah yang penting kita ada kemauan insya Allah seribu jalan akan kita tempuh keren banget sebenarnya ini kalau kita males ya seribu alasan yang akan kita utarakan keren-keren jadi para peternak juga ya terutama subscriber juga ini banyak yang termotivasi dari Kang Rojak nih jadi banyak juga yang kangen ke kandang kampenya Kang Rojak ini saya memenuhi dari subscriber juga ini Kang Rojak ya Alhamdulillah ya memang suatu kewajiban lah kalau bagi petani itu menurut saya sih memang wajib harus punya ternak karena kita namanya kita kerjanya ke kebun pulang dari kebun di kebun ini alam ini menyediakan pakan benar-benar maka alangkah ruginya kalau kita petani enggak sembari beternak keren-keren itu kesalahan besar kalau menurut saya cuman ya memang kalau kita beternak itu memang capek lah perhitungannya iya kalau perhitungan capek ya capek sih waktunya istirahat kan kadang kita pulang bawa rumput ngarit memang kalau hitungannya capek ya capek tapi kalau Kang Rojak sendiri musim ini nanam gak ini ya sekarang kalau saya sih dipisang nanam pisang iya sekarang mulai nanam lagi pisang ini yang kemarin pisangnya banyak yang mati saya tanamin karena kalau saya di jagung gak punya lahan ya tapi ya alhamdulillah berkah orang nanam jagung kan ada rumputnya di kebun jagung ya kita ambillah kita mansa ya selain daripada yang punya jagung untung istilahnya menyemprotnya gak terlalu tebal ya kita juga untung jadi ini yang namanya simbiosis mutualisme rumputnya dikena diarit gitu kita pun dapat rumput gitulah ya alhamdulillah tapi kalau di musim pecaklik ini sekarang masih pecaklik kalau untuk segi ekonomi untuk penghasilan petani sih kalau untuk pengusaha kecil sih yang saya rasakan ya terutama diri saya kalau untuk sekarang itu memang belum ada penghasilan sama sekali kalau untuk wilayah sini seperti pisang juga belum berbuahan belum nebang belum menghasilkan belum apalagi jagung kan baru nanam jadi kita kerja upahan juga tempat orang kan gak ada yang upahin sekarang makanya ya inilah kalau kita pasangannya punya ternak kita upahannya sama kambing sama kambing ya upahannya sama ternak sama ternak maka inilah pasangannya suaminya tani ibunya itu ya ternak istilahnya karena memang kalau ekonomi kecil sih terutama dari bidang pertanian kalau gak sembari ternak itu kayaknya terlalu gimana gitu ya gak ada lagi samben gitu loh kalau udah satu dari pertanian jong udah gak ada hampak gak ada pertolongan lagi buat pawon ngebul tapi kalau kalau sembari ternak ya alhamdulillah ya resikonya seperti inilah kalau kandangnya kosong berarti kan dapurnya ngisi dapurnya ngisi ya gini lah tapi kosong gimana orang masih banyak kayak gini berarti kalau kayak gini berarti udah udah kosong kemarin sih udah keluar berapa ya semusim kemarau inilah musim peceklik ini udah keluar sekitar hampir 15 ekor lah ini kalau gak dilongin musim peceklik ini kayaknya udah gak muat untuk masa peceklik kan ada 15an ekor yang kurang lebih sekitar 15 ekor yang lebih sapihan-sapihan lah kita namanya ekonomi kecil ekonomi kecil tapi ekonomi kecil bisa jadi besar dengan ternak kambing insyaallah kalau kita mau berusaha ya alon-alon ya insyaallah bisa bangkit lah ekonomi itu yang makasih kan masih banyak kan masih alhamdulillah masih masih banyak masa di ngitungnya ini udah ada kosong berapa nih empat lagi lima ini kayaknya cuman berapa kotak ada ini lainnya penuh semua belakang penuh ini juga penuh ini yang peranakan sendiri ini bukan 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 ini peranakan sendiri masalahnya banyak peminat sekarang alhamdulillah banyak subscribernya miss one channel yang ingin kambing dari sini alhamdulillah banyak yang minatnya jadi setiap sapi lepas sapi udah diambil orang ambil gitu sama petani sama peternak yang ingin beternak karena seneng sama kambingnya jenis kambingnya karena kambingnya termasuknya agak lumayan tapi sekarang udah pada bunting lagi ini yang udah bunting gede ini udah 3 ekor yang barisan depan ini termasuk udah pada bunting semua ini bunting itu bunting udah sekitar satu bulanan lagi udah udah pada anak lagi ini bunting ini 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 kalau peranakannya sendiri modelnya kayak gini ya makanya kemarin banyak yang ambil yang teman-teman ini yang laki-laki yang perempuan perempuan ambil ini lepas-lepas sapi ini juga udah pada kawin semua sini yang nambahpun ini posisinya udah kawin ini udah kawin ini lagi dikawin anakannya ini udah itu semua kan udah diambil sama orang gitu iya tinggal nyisa dua biji tuh 23 kemarin waktu saya kesini kan masih banyak masih 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 nyusu masih satu bulan ini kan kambing dua bulan aja udah segini dua bulan setengah dua bulan dua bulan lah menekan posisinya lumayan sih ya kayaknya ini juga sebentar lagi lari lagi ke dapur ini ini jantan betina yang ini jantan kemarin jantan semua keren keren banget ya inilah keuntungan daripada ternak untuk kebutuhan sehari-hari sehari-hari tapi emang masuknya cuma ke dapur aja misalnya gini misalnya ternak kambing untuk kebutuhan ya enggak sih kita juga kan ada lari ke kendaraan beli motor segala macem ya namanya intinya lari ke keperluan anak sekolah segala macem intinya kalau lari hanya untuk makan aja sebenarnya enggak seberapa ini ya dikatakan ya jual satu ekor aja termasuknya agak lama kalau satu jual kalau sekedar untuk dapur kayaknya satu aja lebih dari cukup ya alhamdulillah kalau dikatakan cukup tergantung kita ngatur ekonominya berarti kan bisa misalnya terak kambing misalnya untuk kebutuhan sekunder misalnya misalnya sangat ini sekali kayak mau bikin rumah segala macem kan ya kalau mau berternak ini ya inilah keuntungan sebenarnya kesempatan apalagi para pemuda yang baru pengantin-mengantin baru daripada enggak ada kerjaan susah kerjaan kan mendingan gak bisa nyari-nyari kerja bisa nyari kerja kita nyitain lakuan kerja sendiri aja gitu ya karena kalau ternak kambing sih kalau menurut saya kerjaan kita kan di rumah jadi kerjaan kita punya istri keluarga juga kita istilahnya ketunggoni kalau kerja jauh kan merantau terus ya keluarga terutama enggak ke ini sih enggak ketunggoni enggak ketunggoni kalau bahasa gitu tapi kalau misalnya dari Kang Rojak sendiri nih pernah belum misalnya beli apa ya misalnya beli kendaraan mungkin misalnya gitu pernah belum dari hasil dari kambing gitu ya ini kan kendaraan ada empat ini kan dari kambing semua motor terutama ya kita sekelas-kelasnya motor motor empat yang bangun rumah segala macem ya istilahnya ininya dari inilah fokus besarnya benar-benar karena kalau dari Tani yang menurut pengalaman saya sih lari lagi ke lahan tuh kebanyakannya ya cuma muter-muter disitu aja benar nih jagung aja sekarang waduh serangan ulet karena dulu saya lama juga di Tani ya lama memang saya juga sambil Tani Tani kan cuman kalau kita ngandelin Tani yang saya rasakan sih itu sangat sulit untuk kita bangkit boleh lah boleh siapa saja silahkan coba kalau sembari ternak ya insyaallah kita bisa ada ekonomi tambahan karena Tani juga kan bukan ngilangin Tani saya juga orang Tani itu pakai musim jadi pakai musim satu tahun kurang lebih dua kali tanam musimnya kita pegang uang sebentar kalau sudah habis paling satu bulan habis panen kita pegang uang kalau sudah kesananya lagi sudah bingung lagi butuh modal lagi mulai dari lagi ke situ lari muter lagi tapi kalau kita ternak ada kebutuhan anakmu sekolah segala macam terutama dapur kita kan bisa ngelongin apalagi terutama di kambing sih lebih lebih cepat kayak jual super mie kayak jual kerupuk kambing sekarang telpon bakul langsung datang langsung bayar langsung bayar gak capek-capek langsung penjualan kami sangat mudah cuman untuk musim-musim ini harga kambing termasuknya agak turun agak turun wajar karena memang peminat juga ekonomi lagi minim wajar memang tiap musim harus kita maklumin juga intinya kita walaupun harga minim yang penting kita kebantulah ekonomi kalau menurut Kang Rojak sendiri yang mempengaruhi harga agak turun gitu apa itu Kang Rojak atau banyak yang jual gitu faktor ekonomi lagi collab begini sih gak ada penghasilan ya memang itulah faktor utama kalau petani lagi sulit ekonomi ya semua berdampak sih benar benar kalau menurut saya semua berdampak dari pasar juga semua berdampak karena memang sumber ekonomi terutama petani sih kalau untuk di kampung seperti ini benar ya memang benar gitu kalau dirasakan petani agak peceklik pasti yang lain juga peceklik dari penjual pedagang khususnya jadi untuk kalau kita punya ternak ya Alhamdulillah kita sangat terbantu sekali ekonomi jadi istilahnya untuk beli beras tuh gak sampai bingung lah istilahnya ya kita tinggal jual satu ekor aja bisa untuk beli beras satu kintal kan kita jual ini satu ekor kita jual murahnya sejuta lima ratus kan udah dapet satu kintal satu kintal beras kalau kita makan satu keluarga tiga bulan empat bulan kan cukup cukup ya iya jadi jual satu ekor kalau hanya untuk makan aja sih sebenarnya ya insyaallah sih cukup lah itu tadi tergantung kita gaya hidup lah kalau kita sekedar untuk hidup ya insyaallah tapi kalau ngikuti gaya hidup seberapapun hasil kita ya kita pasti merasa kurang kurang ini motivasi dari Kang Rojak yang yang penting kita ini hanya untuk bertahan hidup aja lah kalau untuk ekonomi kecil betul gitu karena kalau ternak mengikuti pengen gaya hidup ya itulah nanti akhirnya ternaknya habis ya gak ada penghasilan gitu teman-teman oke Kang Rojak kita sambung lain waktu ini mungkin cukup sampai disini terima kasih banyak Kang Rojak atas penyampaian dan motivasinya buat para peternak di seluruh Nusantara Kang Rojak mudah-mudahan sehat sukses selalu Kang Rojak oke itu tadi ya teman-teman video pada kali ini mudah-mudahan memberikan motivasi bagi kita para peternak kambing khususnya di seluruh Nusantara salam hari tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh